Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my youtube channel Di video kali ini Aku bakalan bikin tutorial Makeup untuk book bar Karena kan hari ini kita sudah melaksanakan Ibedah puasa Hari pertama selama 30 hari Kedepan, pastinya Kali itu ada rencana untuk book bar Entah itu sama temen SD, SMP, SMK Kuliah atau bahkan temen kantor Jadi daripada lama-lama langsung aja Sebelum bermakeup seperti biasa Aku bakalan pake face mist dulu Ini dari Pixi, kegunaannya apa sih Udah sering banget aku kasih tau Kegunaannya itu adalah untuk Mempersiapkan wajah kita sebelum bermakeup Nah ini tuh bagus banget untuk Melembabkan kulit wajah aku sebelum aku bermakeup Setelah itu aku pake lem kertas Kenapa aku pake lem kertas Karena bulu-bulu alis aku menurut aku Ini cukup tebal, jadi untuk merapihin Dan nindurin alis aku itu pake lem kertas Kalian bisa banget, kalo gak mau pake Lem kertas, kalian bisa banget pake Sabun alis dari Kiss Beauty Itu juga bagus banget, nah tapi ini opsional aja ya Kalo kalian misalnya gak mau pake Sabun alis atau gak mau pake lem kertas Kalian bisa langsung pake Ebro pomade atau pensil alis Lanjut aku pake Ebro pomade Ini dari Vocalure ya nomor 04 Jadi dia itu warnanya lebih ke warna hitam Aku rekomen banget untuk kalian Pake flat brush kayak yang aku pake ini Karena dia tuh mudahin banget untuk kita tuh Pake Ebro pomade kayak gini Nah untuk cara bikinnya itu Aku bikin bingkainya dulu Dari tengah ke belakang Setelah itu aku isi aja di bagian dalemnya Untuk bagian depannya aku sikat-sikat kayak gini Supaya ada gradasinya ya Setelah itu aku bakalan nge-concealer bagian alis aku Untuk ngerapihin alis aku Nah aku tuh pake foundation Ini dari OMG Yang 41W yang sand Setelah itu kita blend Tapi sebelum itu aku mau Basahin dulu sedikit beauty blend aku Pake face mist Ini dari Pixi yang tadi udah aku kasih tau Supaya lebih enak aja gitu nge-blend ya Karena kalo posisinya beauty blendnya itu kering Menurut aku itu kurang enak banget Untuk nge-blend foundation Untuk di keseluruhan wajah aku Aku pake foundation dari OMG lagi Nah aku tuh mau kasih tau ke kalian Kalo foundation ini tuh cepet banget matte-nya Jadi kalo kita udah aplikasiin ku aja Langsung aja kita blend kayak gini ya Karena dia tuh super cepet banget matte-nya Untuk finishnya dia itu Coveragenya masih medium Belum too full Atau belum nge-cover banget Setelah itu aku pake Contour cream ini dari Inez Yang nomor 04 Yang dark Ini bagus banget guys Aku tuh udah sering banget kasih tau Ini tuh bagus banget Karena dia tuh teksturnya creamy Dan juga blendable banget Aku taro di bagian pipi aku Dan di bagian hidung aku Supaya lebih tirus dan lebih mancung Setelah itu aku bakalan nge-set makeup aku Pake powder Ini dari Ultimatum Yang pink shell ini juga Bagus banget guys Powder-nya Aku juga mau rekomen kalian itu Kalo pake powder kayak gini nih Atau pake bedak padet Pake bedak tabur Aku rekomen banget kalian tuh Untuk pake Sponge yang segitiga kayak gini Karena dia tuh menjangkau bagian-bagian Under eye kita Dan enak banget gitu loh Di aplikasiinnya Setelah itu tetep ya Aku set lagi pake brush kayak gini Lanjut aku pake eyeshadow Ini dari pink flash Yang nomor 04 Tapi aku gak pake eyeshadow yang matte-nya Aku hanya pake yang shimmernya aja Untuk dikelopak mata aku Setelah itu aku pake eyeliner Ini dari Wardah yang expert Ini juga bagus banget Eyeliner-nya Dia itu ujungnya runcing Hitamnya tuh hitam pekat banget Dan pastinya waterproof Seperti biasa bikin eyeliner-nya itu Dibikin dulu bingkainnya Ditarik ke atas Dan lanjut aja Diisi bagian dalamnya Setelah itu aku pake mascara Ini mascaranya masih dari Wardah Yang expert Kayaknya yang expert Wardah tuh Bagus-bagus semua deh Itu bener-bener ngasih volume Yang bagus banget Dan ngasih ngelentikin juga Yang bagus banget Jangan lupa juga Untuk di bagian bulu mata bawahnya Kita aplikasiin mascaranya Supaya bagian mata kita Lebih ngebou Setelah itu aku bakalan Nge-contour bagian hidung aku Ini pake contour kit Dari Makeup Forever Ini juga bagus banget Aku pakenya tuh tipis-tipis aja Jangan terlalu tebel banget Lanjut aku pake blush on Ini dari Lamella Aku lupa banget Ini tuh nomor berapa Tapi dia itu warnanya Lebih ke warna pink muda gitu Aku sih suka ya Sama blush on ini Untuk blush onnya cocok banget Buat temen-temen yang masih pemula Karena dia tuh Pigmentasinya Gak terlalu yang ngejreng banget Jadi gak bikin kaget Pas kita sekali aplikasiin Setelah itu aku bakalan Nge-conci makeup aku Pake face mist Ini dari Pixie Yang tadi aku udah pake Pas sebelum bermekam Lanjut aku pake highlighter Ini dari Hojo Yang warna putih Ini tuh bagus banget Dan murah Dan ini tuh Sering banget direkomendasiin Sama banyaknya MUA Setelah itu aku bakalan Pake lip cream Ini dari Implora Yang nomor 10 Jadi dia itu warnanya Lebih ke warna orange gitu Dan warnanya tuh Super cantik banget Lanjut Supaya keliatan lebih fresh Bibir aku Aku bakalan mengombre Aku pake makeover Yang nomor 018 Warnanya tuh Lebih ke warna merah marun gitu Cantik banget warnanya And this is The final looknya Semoga kalian suka Jadi don't forget to like Subscribe and comment See you next video Bye 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 bye